Halo para penggemar bonsai semuanya, jumpa lagi di channel wahangatani bonsai Gimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk berkreasi berkesenian bonsai Pada kesempatan kali ini saya akan melihat kebun dari temen saya, mas Dede Informasi apa saja yang ada di kebun mas Dede kita silap bersama Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Halo selamat siang guys Mas, saya lagi panen anting putri sekitar usia 1 tahun dari biji Sekitar mau ambil 30 pohonan 30 pohon, ditanam berapa ribu pohon mas? Ini dulu sekitar 1000 pohon, cuma ada beberapa yang sudah sold out ke luar kota, ini juga mau kirim ke Bekasi Terima kasih ya Bahan untuk diground lagi atau? Ini untuk diground lagi karena dulu belum di program akar, masih seperti akar yang acak-acakan Oke Mungkin menjadi bahan bangunan untuk menjadi bonsai yang indah Luar biasa mas Dede, ini sangat inspiratif Yang sudah keluar berapa ratus atau ribu pohon mas? Kemarin sekitaran ada 400an pohon Diporong oleh Sultan dari Kemalang Ini lagi mau kirim ke Bekasi Ke Sultan yang ada di Bekasi sana Siap, 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 siap Ini petani bonsai muda Ini kalau di komunitas termasuk petani bonsai termuda ini Mas Dede ini Biar biasa ini Mungkin kalau ada yang minat Mas Dede bisa ya? Bisa hubungi kami di kotak Itunya apa? DS apa? DS Garden ya? Ya untuk IG-nya DS Garden untuk akun Facebook yang asli itu Dede Itu ada di situ ada real ada beberapa konten-konten dari saya Jadi seputar penjelasan tentang bonsai tutorial dan segala macam Oke siap, siap Ini kalau di kebun sini khusus anting putri Mas? Kalau di sini khusus anting putri Karena cuacaranya apa ya Tocok karena dekat dengan sawah Dekat sawah juga dengan Lingkungannya itu pas buat anting putri Tisnya untuk perawatannya Mas Dede Perawatannya untuk anting putri Biasanya Yang penting rajin siram Mas Najin siram Satu rajin siram Dua kita pakai pupuk organik dan Pupuk kimia Pupuk kimia Tetap harus pakai pupuk kimia Ya Kalau mungkin Kita di tanah kita pakenya pupuk Seperti pupuk Apa ya Yang sedikit agak murah lah Seperti ore atau segala macam Dan MPK ya Mungkin pupuk MPK MPK masuk Ya Ini untuk sebesar ini menanam berapa usia berapatan Mas? Ini sekitar Satu tahunan lah kurang lebih Satu tahun ya Dari? Dari Tandur di ground Di tanah itu sekitaran ukuran lima jari Ukuran lima jari Ada yang pelingking Ada yang Ibu jari Ada jari manis Termasuk pesat ya pertumbuhannya ya Ya lumayan karena disini Tanahnya agak sedikit kering Dan Apa ya Matan Susah Buat nyiram Agak susah ya nyiram ya Iya Wah luar biasa ini teman-teman Bisa menjadi inspirasi untuk para peponse muda atau peponse pemula Ini muda-muda tapi untuk saldo direkening udah lumayan ya Mas Dede ya Ya paling gak mandiri ya Paling gak untuk saat ini ya mandiri lah Masalahnya bisa buat beli-beli rokok lah Mas Oh iya Ini perlu ngetahui Mas Dede ini masih lajang ini masih single Single Dan tiap hari saya gosong Mas Kepon Mas Tiap hari Mas Ya mungkin nanti ada punya saudara cewek atau itu yang minat ini ini termasuk peponse muda Ya muda tapi ya insya Allah ini pejuang ini kerja keras Cerdas juga ini karena udah investasinya udah ribuan pohon anting putri Mungkin selain anting putri di kebun lain juga ada ya Mas Ada Seperti Kimeng ada ya Pikus keluarga pikus kimeng Iya Terus Waru Ada Terus Ternyata satunya Kawista ini di sela-sela anting putri Oh ini tekniknya tumpang sari ya istilahnya ya Iya Dengan Kawista ini udah diniupkan juga Oke Luar biasa ini Mas Dede Ya kapan-kapan bisa lihat kebun pikus dan lainnya ya Mas Dede ya Nanti berikutnya kita akan ada channel YouTube sendiri Oke siap Dari DS Garden cuma sedang Proses ini ya Ya Oke Ya ini teman-teman ini bentar lagi ada bikin channel nih DS Garden ya DS itu apa Mas Ingkatannya Mas DS ini DS Garden itu Dede Setiawan Nama kepanjangan saya sendiri Oh iya Dede Setiawan Garden ini Garden itu karena saya kebanyakan menjual dari bahan-bahan bibit borsai Oke Dari bahan borsai yang sudah prospek karena masih bibit Iya Termasuk Karena makanya Pak kita pakai nama garden Nama garden ya tidak kebun ya Tidak kebun Iya Biar nanti Apa paling tidak niatego internasional ya Iya Bahasa Inggris semuanya Oke Dilanjut ini Mas Dede Ya siap mas Siap siap Panen berapa untuk hari ini 30 ya 30 Dan untuk untuk berikutnya juga sudah siap ya Siap panen ya Siap panen semua Oke Terima kasih Kebetulan disini Anting putihnya dijual semua Dijual ya Tidak ada yang gak dijual ya Tidak ada yang dijual Prinsipnya menanam untuk dijual ya Menanam untuk dijual Iya Yang menjadikan borsai itu yang orang yang sana-sana lah Iya Kecuali kalau yang diprogram di pot Iya Itu tidak dijual Iya ini khusus Untuk petani ya Untuk Untuk Dijual teman-teman Ya ini Tanpa program akar Ya siap untuk Di Apa ya Kirim-kirim pokoknya Terima kasih Mas Dede Sampai jumpa lagi pokoknya Sama-sama Selamat sukses selalu Days Garden Alhamdulillah Amin 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 Zang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati